Pembersah kita ke informasi hari ke-9 pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di desa Semangulampe, Humpahas dilanjutkan. Pencarian masih dilakukan dengan pola 3 sektor namun personel tim gabungan dikurangi dari 500 personel menjadi 377 orang. Kepala Kantor Basar Nasme dan Budiono menyatakan pola pencarian korban hilang dilakukan sesuai dengan rencana operasi. Pencarian hari ke-9 difokuskan pada perairan danau karena perairan menjadi harapan keberadaan korban. Penyelaman dan pengangkatan batang pohon yang tenggelam atau yang roboh di tepian pantai dan otoba telah dilakukan seperti hari sebelumnya. Pengangkatan dilakukan dengan menggunakan sling dan alat berat. Selain penyisiran danau, tim gabungan juga melakukan pembersihan bangunan gereja yang terdampak. Material lumpur yang masuk ke dalam gedung dibersihkan. Tebalnya material lumpur mencapai hingga 1 meter. Akibat bencana ini 13 rumah rata dengan tanah, 22 rumah rusak berat, 16 rumah rusak ringan, 50 hektare areal pertanian dan ladang juga rusak. 1 unit sekolah rusak berat, 1 unit pos kesehatan rusak berat, 1 unit rumah ibadah dan hotel juga rusak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!